Halo semuanya, halo sahabat Youtube, selamat datang di Ondor Indonesia Di pagi hari ini agak mendung Jakarta dan kita berada di sekitar Jakarta Timur Nah, di bawah dari layang tol Becakayu yang ada di Jalan Kalimalang sampai ke arah Halim Itu ada program penghijauan ya, jadi memang dibuat area terbuka hijau di sekitar sini dengan menanam berbagai macam tanaman Ya, tanpa di bagian kiri ini ada petugas berbaju hijau ya, pasukan hijau dengan tanaman-tanaman yang sudah dipersiapkan Untuk ditanam di bawah dari pilar, di sekitar pilar-pilar atau di bawah dari layang tol Becakayu yang ada Biasanya para pejabat Pemprov DKI juga melakukan aktivitas penanaman ya di sekitar area ini Jalan Dewi Panjaitan di hari Jumat, jadi programnya Pak Gubernur kalau tidak salah di hari Jumat Yaitu penghijauan Jakarta ya, dan satu bagian yang dikerjasamakan adalah bawah layang tol Becakayu bersama KKDM ya Tanaman-tanaman yang ada di bawah dari layang tol ini mulai dari tanaman hias Dan juga tanaman lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan warga Kalau tanaman hias yang warna-warni kita lihat seperti yang ada di sini Kemudian yang lainnya yang bisa dimanfaatkan ya, seperti pisang, singkong dan lainnya Nah, bukan hanya pemerintah dan juga pengelola dari jalan tol ya Tapi juga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yang ada Ya, tampak petugas lagi beraktifitas dan ini area-nya di sekitar Kodam Area yang ditanam itu ke arah pinggir dari Kalimalang ya Dan Kalimalang sendiri seperti kita tahu sudah banyak perubahan Dari waktu ke waktu ya, sejak dari tahun 2000 atau tahun 2000 lah kita pernah lewat di sini Menggunakan M26 dan masih ada tadi angkotnya, angkot legend di sepanjang Kalimalang termasuk M19 Pada waktu itu Kalimalang hanya ada di satu sisi ya Sisi Kalimalang dari jalan raya Kalimalang berada di sisi utara dari Kalimalang itu sendiri Sedangkan untuk lajur yang sini, yang seberang ini sudah mulai dibuka ya, sudah mulai dibangun Untuk membantu memecah ya kemacetan dari arus lalu lintas yang ada di Kalimalang dari hari ke hari Nah, untuk beberapa lokasi memang belum lurus semua Kalimalangnya Jadi masih ada bagian-bagian area Kalimalang yang satu sisi saja dimanfaatkan untuk dua arah Kalau ini kan di sisi utara dan sisi selatan dari sungai Kalimalang itu dibuatkan jalan ya Dan jalan dipergunakan untuk arah Jakarta yang sisi selatan kemudian sisi utara ke arah Bekasi Ya, tanpa di bagian bawah ini sudah sangat cukup rapi Karena memang Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau Jadi sebagai penghasil oksigen ya, tanaman hijau disini diperbanyak Dan dikerahkan banyak petugas ya untuk merawat, memaintain, dan merapikan dari area yang ada Bukan cuma ruang terbuka hijau ya, tapi juga mungkin jadi taman-taman yang indah Yang bisa nantinya dikunjungi oleh masyarakat ya di akhir pekan Dan mungkin juga untuk berkumpul bersama keluarga dan lainnya Nah, yang ini jalan ini tadinya belum ada, ini agak lebih baru Jalan ini diadakan karena pembukaan dari pintu tol, exit tol yang ada di seberang ya Atau di sisi utara dari gerbang tol Jati Waringin 2 ini Jati Waringin 2 sudah ada sebelumnya, gerbang tolnya untuk masuk atau beca kayu Sedangkan yang gerbang tol Jati Waringin 1 itu baru dibuka kemarin Sehingga arus lalu lintas di rekayasa untuk lewat di jalan yang ini Nah, jalannya ini jalannya yang sudah dicor juga Kemudian kita perhatikan di sini rumah-rumah ada yang sudah dipapas ya Dikarenakan memang masuk dalam pelebaran jalan yang ada atau akses Ya, sempat waktu itu tertunda karena adanya proses ganti rugi yang belum selesai Namun sudah kelar semuanya dan sudah bermanfaat Ini kita lihat rumah-rumah yang terpotong ya Untuk lurus, ya sebenarnya kalau bisa lurus jalan Kalimalang mungkin bisa dibuat lebih lurus Jadi tidak lagi bertemu dua arus kendaraan di sisi yang sama Yaitu sisi utara yang ini nih Yang tadi buat putar balik ke arah Jati Waringin kembali atau ke arah Pondok Bambu Jadi ada dua putar balik yang ada Namun kadang-kadang di arah Pondok Bambu, eh di arah Bekasi ya Kendaraan suka melawan arah ya Terutama ada oknum roda 2 yang tidak ingin berputar jauh Jadi akhirnya berputar di pembatas jalan ya Namun semuanya sudah ditutup saat ini Semoga mematuhi aturan-aturan yang ada ya Nah ini efeknya Kalau misalnya jalannya Satu arah Satu sisi digunakan untuk dua arah Jadinya terjadi kemacetannya Nah biasanya orang lewat mana Orang akan lewat sini Biasanya dibuka ya Ke arah sana itu ke arah kereta cepat di Kota Bandung Tapi tidak ada akses khusus ya Di sekitar situ akses ke kereta cepat Menggunakan yang ada di jalan DI Panjaitan Sudah bergerak kah? Ini adalah layang tol Becakayu Yang ada di sisi selatan Jadi tol ini yang disini tidak menyatu ya Tapi terpisah ke sisi yang berbeda Kita disini saja Biar terlalu Oke Oke Kepadatan yang ada disini Dikarenakan adanya traffic light ya Pertemuan dengan arus kendaraan Dari arah Pondok Bambu Ada traffic light pertigaan Di depan situ Sehingga kendaraan arus antri Ya ini traffic lightnya Dan ini adalah taman Yang dilanjutkan kembali Sampai ke arah Halim Nanti dari Halim Di sekitar DI Panjaitan Juga ada tamannya ya Untuk jalan akses Ada di sekitar sini Yang jalan shortcut Yang ada di pinggir Kalimalang tadi Hari ini adalah hari Rabu Tanggal 14 Juni Dan di pagi hari ini Wah terdapat anak-anak main Di dalam air berenang ya Nah petugas melakukan penyiraman Terhadap tanaman yang sudah Ditanam di pinggir Di bagian sini tadinya Itu adalah semak ya Ataupun rumput liar Kemudian dibersihkan Baik Kurang lebih itu Yang ada di Kalimalang saat ini Terima kasih dukungan sahabat semua Ya terima kasih sahabat baru Yang telah bergabung dengan orang Indonesia Salam sehat dan sukses